Shalom Bapak Ibu Jemaat yang dikasih oleh Tuhan Berjumpa lagi di dalam CK7 Online Bible Study malam hari ini Nah hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita di dalam kitab bilangan fasalnya yang ke 36 Air 1 sampai 13 Nah ini adalah fasal yang terakhir dari kitab bilangan Nah sebelum kita belajar malam hari ini Yuk mari kita sama-sama datang sama Tuhan Kita akan memuji menyebab Tuhan Minta hikmat dan wahyunya turun dalam pembelajaran kita pada malam hari ini Oh Rabah Shandha Bakarala Bayanama Shikiri Ribiya Rabah Shandha Barala Oh Ribiya Namah Shandha Bakarala Bayanama Shikara Lama Haleluya Haleluya Oh Jiyakala Mantisah Kususus Oh Rabah Shandha Bakarala Bayanama Shikara Lama Oh Rabah Yanama Shandha Bakarala Bayanama Shikara Lama Oh Rabah Yanama Shandha Bakarala Bayanama Shikara Lama Mari kita semua datang sama teman Minta hati yang sungguh-sungguh mengasihi Mengasihi dia lebih lagi Ya Rabah Shandha Bakarala Bayanama Shikara Lama Terima kasih Tuhan Oh Rabah Shandha Bakarala Bayanama Shikara Lama Haleluya Mari katakan beriku hati Beriku hati Untuk menyembahmu Beriku hati Untuk mengasihi Untuk mengasihimu Beriku hati Memujimu Dan mengasihi Engkau Engkau Seperti wanita Yang datang Mengurapimu Mengurapimu Beriku hati Beriku hati Beriku hati Mengujimu Dan mengasihi Engkau Menyembahmu Seperti wanita Seperti wanita Yang datang Mengurapimu 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 Untuk Untuk Mengasihi Untuk mengasihimu Beriku hati Mengujimu Memujimu Dan mengasihi 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 Engkau Seperti wanita Yang datang Mengurapimu Seperti wanita Beriku hati Memujimu Memujimu Dan mengasihi Dan mengasihi Engkau Seperti wanita Yang datang Mengurapimu 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 Beriku hati Memujimu Memuji Dan mengasihi Engkau Seperti wanita Yang datang Mengurapimu 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 Seperti wanita yang datang 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 mengurapimu Seperti wanita mengurapimu Demikian hidupku mau mengasihimu Yesus engkau baik bagiku Seperti wanita yang datang mengurapimu Seperti ku dapatkan bangkutan kehidupanku Ku tetap setia untuk melayanimu Seperti wanita yang datang mengurapimu Seperti wanita mengurapimu Yesus engkau baik bagiku Seperti wanita yang datang mengurapimu Ku tetap setia untuk melayanimu Sampai akhir Sampai akhir Ku tetap setia untuk melayanimu Ku tetap setia untuk melayanimu Sampai ku dapatkan Seperti wanita yang datang mengurapimu Seperti wanita yang datang mengurapimu Ini janji kami Tuhan Kami akan tetap setia Kami akan tetap setia Biarlah ini menjadi janji kami Malam hari ini Tuhan Kami akan tetap setia Sampai akhir hidup kami Terima kasih buat malam hari ini Bapak Kami siapkan hati kami Kami buka hati kami Dan curahkanlah berkatmu melalui firman Pada malam hari ini Di dalam kitab bilangan pasar yang ke-36 ini Bapak Berikan kami semua di rumah-rumah Pengurapanmu mengalir Bagi kami semua malam hari ini Terima kasih Bapak Kami siapkan hati kami Untuk belajar pada malam hari ini Di dalam nama Tuhan Yesus Nama yang berkuasa di bumi di surga Kami berdoa Amen Ya mari Bapak Ibu Jemaat yang dikasih Tuhan Kita akan Belajar malam hari ini Ya di dalam kitab Bilangan pasal 36 Nah kitab Pasal yang ke-36 ini Adalah pasal yang terakhir Ya dari kitab bilangan Bapak Ibu Nah kitab bilangan ini Dulu dimulai ya dari kisah Di Padanggurun ya Padanggurun Sinai di bilangan pasal 1 Ayat 1 Kemudian berakhir di tepi sungai Jordan Yaitu dekat Jericho Di bilangan 36 ini Ya Nah Allah itu memimpin Bangsa Israel Di dalam perjalanannya di Padanggurun Selama 40 tahun lamanya Tetapi sayang sekali Orang Israel Tidak banyak karakternya berubah Tidak banyak pengenalannya Kan Tuhan itu bertambah Karena apa? Karena mereka merespon yang salah Ya mereka dengan sungut-sungut Dan banyak sekali mereka Memberontak terhadap Tuhan Karena itu konsekuensinya Allah Menunda berkatnya atas Orang Israel pada waktu itu Nah bahkan ada satu generasi Bapak Ibu ya Yang tidak beriman itu Harus mati di Padanggurun Sebelum masuk tanah perjanjian Nah itu sekilas Latar belakangnya Ya Nah di pasal 36 ini Bapak Ibu secara khusus ya Dia akan membicarakan gini Pembagian harta warisan Yang dimiliki pusaka Dari anak-anak perempuan Zela Fehat Ya Nah dalam tradisi budaya Timur Tengah Itu penerimaan warisan Itu biasanya kepada Anak laki-laki Ya Nah Masalahnya gini Ada salah satu dari kaum Suku Manase Ya Yang tidak memiliki Anak laki-laki sama sekali Sehingga harta warisnya itu Jatuh Ketangan Anak perempuan Nah Masalahnya adalah Ketika mereka nanti menikah Ya Ini jadi masalah Karena apa Maka milik pusaka mereka itu Akan jatuh kepada suku lain Yang kepada siapa mereka menikah Ya Sehingga apa Sehingga pusaka milik Suku Manase Itu bisa akan berkurang Ya Bagaimana penyelesaiannya Ya Mari kita Baca ya Di dalam Bilangan fasal 36 ini Dari ayat 1 sampai 13 ya Saya akan bacakan buat kita semua Demikianlah firman Tuhan Syarat perkawinan Anak-anak perempuan Yang mempunyai hak waris Ayat 1 Mendekatlah Kepala 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 Puak Dari Kaum Bani Gilead Bin Makir Bin Manase Salah satu Dari kaum-kaum Keturunan Yusuf Dan berbicara Di depan Musa Dan pemimpin-pemimpin Kepala-kepala Suku orang Israel Kata mereka Tuhan Telah Memerintahkan Tuhanku Untuk Memberikan tanah itu Kepada orang Israel Sebagai milik pusaka Dengan Membuang undi Dan oleh Tuhan Telah Diperintahkan Kepada Tuhanku Untuk Memberikan Untuk Menjadi milik pusaka Zela Fehat Saudara kami Kepada Anak-anaknya Yang perempuan Tetapi Sesudah Tetapi Seandainya Mereka kawin Dengan Salah satu Anak laki-laki Dari suku lain Di antara Orang Israel Maka Milik pusaka Perempuan itu Akan Dikurangkan Dari milik pusaka Bapak-bapak kami Dan Akan Ditambahkan Kepada Milik pusaka Suku Yang Akan Dimasukinya Jadi Akan Dikurangkan Dari milik pusaka Yang diundikan Kepada kami Maka Apabila Tiba Tahun Yobel Bagi Orang Israel Maka Milik pusaka Perempuan itu Akan Ditambahkan Kepada Milik pusaka Suku Yang Akan Dimasuki Dan Akan Dikurangkan Dari milik pusaka Suku Nenek Moyang Kami Lalu Musa Memerintahkan Kepada orang Israel Sesuai Dengan Titah Tuhan Perkataan Suku Keturunan Yusuf Itu Benar Ya Inilah firman Yang diperintahkan Tuhan Mengenai Anak-anak Perempuan Zilafehad Bunyinya Mereka Boleh Kawin Dengan Siapa Saja Yang Suka Kepada Mereka Asal Mereka Kawin Di lingkungan Salah satu Kaum Dari Suku Ayah Mereka Sebab Milik pusaka Orang Israel Tidak Boleh Beralih Dari Suku Ke Suku Tetapi Orang Israel Haruslah Masing-masing Memegang Milik pusaka Suku Nenek Moyangnya Jadi Setiap Anak Perempuan Di antara Suku-suku Orang Israel Yang telah Mewarisi Milik pusaka Haruslah Kawin Dengan Seorang Dari Salah Satu Kaum Yang Termasuk Suku Ayahnya Supaya Setiap Orang Israel Mewakili Milik pusaka Nenek Moyangnya Sebab Milik pusaka Itu Tidak Boleh Beralih Dari Suku Ke Suku Tetapi Suku-suku Orang Israel Haruslah Masing-masing Memegang Milik pusakannya Sendiri Seperti yang Diperintahkan Tuhan Kepada Musa Demikianlah Diperbuat Anak-anak Perempuan Zelafehad Maka 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 Makhala Tirsa Hogla Milka Dan Noah Anak-anak Perempuan Zelafehad Kawin Dengan Anak-anak Lelaki Dari Pihak Saudara-saudara Ayah Mereka Mereka Kawin Dengan Laki-laki Dari Kaum-kaum Bani Manasye Bin Yusuf Sehingga Milik pusaka Mereka Tetap Tinggal Pada Suku Kaum Ayahnya Itulah Perintah Dan Peraturan Yang Diperintahkan Tuhan Kepada Orang Israel Dengan Perantaran Musa Di Dataran Moab Di Tepi Sungayor Dan Dekat Jericho Jadi Di Pasal Ini Bapak Ibu Ayat 1-4 Kita Melihat Disini Menceritakan Bahwa Katanya Para Pemimpin Dari Suku Dari Kaum Bani Gilead Bin Makhir Dan Bin Manashe Nah Salah Satu Dari Ketua Yusuf Mereka Datang Berbicara Kepada Musa Mereka Akan Mempertanyakan Kepada Musa Pada Waktu Itu Mengenai Perintah Tuhan Kepada Musa Untuk Memberikan Milik Pusaka Zilafehad Kepada Anak Anak Perempuan Mereka Bertanya Seandainya Anak Anak Perempuan Zilafehad Ini Kawin Dengan Salah Satu Dari Anak Perempuan Itu Akan Jadi Kacau Karena Dikurangkan Dari Milik Pusaka Bapak Bapak Mereka Dan Akan Ditambahkan Kepada Milik Pusaka Suku Yang Akan Dimasuki Jadi Akan Dikurangkan Dari Milik Pusaka Yang Diundikan Kepada Mereka Maksudnya Begitu Nah Maka Apabila Tahun Yobel Bagi Orang Israel Milik Pusaka Perempuan Ini Juga Akan Ditambahkan Kepada Milik Pusaka Suku Yang Akan Dimasuki Dan Akan Dikurangkan Dari Milik Pusaka Suku Nenek Mereka Nah Jadi Ini Jadi Masalah Apa Solusinya Bapak Ibu Di Ayat 5 Dan 9 Inilah Solusi Dan Inilah Jawaban Tuhan Untuk Solusi Ini Nah Tuhan Membenarkan Dikatakan Tadi Tuhan Membenarkan Perkataan Suku Keturunan Yusuf Itu Dan Tuhan Memberikan Perintah Yang Mengizinkan Mereka Untuk Boleh Kawin Dengan Siapa Saja Yang Suka Kepada Mereka Asal Nah Ini Syaratnya Asal Mereka Kawin Di Lingkungan Salah Satu Dari Suku Ayah Mereka Sebab Kenapa Milik Pusaka Orang Israel Tidak Boleh Ini Peraturan Dari Tuhan Milik Pusaka Orang Israel Tidak Boleh Beralih Dari Suku Kesuku Tetapi Orang Israel Haruslah Masing-masing Memegang Milik Pusaka Suku Nenek Moyangnya Nah Jadi Dari Setiap Anak Perempuan Diantara Suku Surah Israel Yang Telah Memiliki Warisan Pusaka Dia Harus Kawin Dengan Seorang Dari Salah Satu Kaum Yang Termasuk Suku Ayahnya Supaya Setiap Orang Israel Itu Tetap Dia Bisa Mewarisi Milik Pusaka Nenek Moyangnya Ya Nah Di Tadi Kita Baca Ini Respon Daripada Putri-putri Zelafehad Ya Dikatakan Tadi Mereka Taat Ya Seperti Yang Diperintahkan Tuhan Kepada Musa Nah Anak-anak Perempuan Zelafehad Ini Mereka Yang Namanya Mahla Tirsa Holgla Dan Milka Dan Noah Mereka Kawin Dengan Anak Lelaki Dari Pihak Saudara-saudara Ayah Mereka Ya Sehingga Milik Pusaka Mereka Tetap Tinggal Pada Suku Kaum Ayah Jadi Disini Kita Lihat Ya Satu Ketaatan Dari Putri-putri Zelafehad Ini Nah Ini Kitab Bilangan Ini Ditutup Dengan Contoh Teladan Yang Baik Yaitu Sebuah Ketaatan Kepada Tuhan Ya Dari Putri-putri Zelafehad Yang Ini Tentunya Patut Ya Diikuti Oleh Seluruh Bangsa Israel Ya Nah Apa yang menjadi Pelajaran kita Di dalam Bilangan 36 ini Apa yang bisa kita Aplikasikan Dalam hidup kita Ya Yang pertama adalah Pentingnya Respon iman Di dalam Ketaatan Mengikuti Perintah Dan Tuntunan Tuhan Ya Jika itu Perintah Tuhan Kita harus Taat Karena Karena Saya percaya Ketika Kita Taati Tuhan Itu Tidak Pernah Punya Tujuan Yang Jahat Atas Kita Kalau Dia Perintahkan Kita Pasti Bisa Dan Ada Berkat Di balik Ketaatan Itu Bapak Ibu Jadi Yang pertama Kalau Tuhan Memang Perintahkan Khusususnya Di dalam Firman Mari kita Taat Kepada Firman Tuhan Yang Kedua Bagi Anak-anak Tuhan Khusususnya Bagi Kaum Yang Perempuan Hati-hati Jangan Menikah Dengan Laki-laki Yang Belum Percaya Yesus Kenapa Karena Bisa Membawa Kita Menyimpang Dari Iman Kita Kepada Yesus Ini Banyak Kasus Kalau Kita Lihat Hari-hari Ini Kalau Kita Menikah Dengan Orang Yang Tidak Seiman Itu Akan Jadi Masalah Bahkan Berpengaruh Kepada Keselamatan Kita Di Alkitab Dalam 1 Petrus 3 Ayat 7 Dikatakan Apa Disitu Dikatakan Bahwa Perempuan Atau Istri Itu Adalah Teman Pewaris Dari Dari Kasih Karunia Allah Jadi Kita Hati-hati Di dalam Kita Menikah Khususnya Bagi Yang Perempuan Jangan Sekali-kali Kita Menikah Dengan Orang Yang Belum Percaya Tuhan Karena Ini Akan Membawa Kita Kepada Masalah Yang Besar Bahkan Sampai Ke Kekalan Ini Akan Mempengaruhi Keselamatan Kita Biasanya Kalau Orang Yang Tidak Beriman Khususnya Yang Laki-laki Mereka Akan Pakai Prinsip Pakai Pola Pikir Bahkan Pakai Nilai-nilai Dari Agama Yang Mereka Anut Dulu Jadi Jangan Kita Sembarangan Dengan Namanya Pernikahan Karena Pernikahan Itu Akan Mempengaruhi Juga Keselamatan Kita Kalau Kita Tidak Mentaati Firman Tuhan Malam Hari Ini Bapak Ibu Demikian Yang Kita Bisa Belajar Pada Malam Hari Ini Yuk Kita Sama-sama Di rumah Masing-masing Kita Renungkan Firman Ini Yang Pertama Tadi Ayo Kita Miliki Ketaatan Kepada Perintah Tuhan Yang Kedua Aplikasinya Adalah Hati-hati Jangan Kita Menikah Dengan Orang Yang Belum Percaya Kristus Khusususnya Bagi yang Perempuan Karena Laki-laki Itu Di dalam Alkitab Adalah Wakil Daripada Kristus Yang Mengasihi Jemaatnya Karena Itu Malam Ini Mari Kita Sama-sama Berdoa Di rumah Masing-Masing Mari Mari kita Sama-sama Satukan Hati Berdoa Bapak Di Surga Terima Kasih Buat Pelan Belajaran Malam Hari Ini Di Dalam Kitab Ulangan Pasal 36 Ayat 1-13 Kami Bersyukur Hari Ini Tuhan Berikan Hikmat Buat Kami Untuk Kami Mengerti Bahwa Penting Untuk Kami Taat Kepada Perintah Tuhan Secara Khusus Malam Hari Ini Bapak Untuk Berbicara Pernikahan Karena Pernikahan Itu Akan Mewariskan Kasih Karunia Allah Kepada Kami Semua Yaitu Keselamatan Karena Itu Bapak Bagi Kami Khususnya Yang Wanita Perempuan Tuhan Berikanlah Ketaatan Untuk Kami Boleh Sungguh Sungguh Percaya Bahwa Kami Tidak Mau Menikah Dengan Orang Yang Tidak Seiman Supaya Apa Supaya Kami Boleh Memiliki Berkat Kasih Karunia Allah Yang Ada Di Dalam Keluarga Kami Nanti Karena Itu Bapak Berkatilah Umatmu Pada Malam Hari Ini Berkatilah Kami Semua Pada Malam Hari Ini Mungkin Ada Yang Masalah Dalam Keluarganya Malam Hari Ini Kami Berdoa Bapak Biarlah Kau Melawat Kami Semua Di Rumah Rumah Dimanapun Kami Berada Pulihkan Setiap Keluarga Malam Hari Ini Bapak Terima Kasih Kami Juga Berdoa Buat Kaum Perempuan Yang Mungkin Belum Menikah Berikanlah Ketaatan Untuk Mentaati Firman Tuhan Pada Malam Hari Ini Terima Kasih Bapak Kami Berdoa Malam Hari Ini Biarlah Berkat Damai Sejahtera Allah Turun Atas Kami Semua Malam Hari Ini Mari Bapak Ibu Saudara Saudara Yang Dikasih Tuhan Kita Angkat Kedua Tangan Kita Arahkan Hati Kepada Tuhan Untuk Menerima Berkat Dari Tuhan Pulanglah Dan Terimalah Berkat Yang Berlimpah Dari Allah Bapak Kita Kasih Karunia Di Dalam Anak Yang Tunggal Tuhan Kita Yesus Kristus Dan Persekutuan Yang Manis Dengan Rokudus Menyertai Kita Semua Mulai Saat Ini Sampai Maranatha Tuhan Yesus Datang Menjemput Kita Semua Di Awan Awan Yang Permai Bahkan Untuk Selama Lamanya Mari Kita Yang Percaya Dan Diberkati Tuhan Sama Sama Katakan Amin Selamat Malam Selamat Beristirahat Kiranya Tuhan Memberkati Kita Semua